Amsal pasal 28 ayat 14 Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka Dua hal penting dalam memulai tahun yang baru dan dalam menjalankan sepanjang tahun 2024 ini Hal yang pertama adalah tetap takut akan Tuhan Amsal pasal 9 ayat 10 berbunyi Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Takut akan Tuhan akan memberikan hikmat kepada saya dan saudara Sepanjang tahun 2024 ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya Banyak hal yang kita tidak akan tahu Banyak hal yang kita tidak akan mengerti Banyak hal yang tentunya secara kacamata dunia menakutkan Tetapi ada jalan keluar dalam Yesus Tuhan yang percaya katakan amin Dan untuk kita mengerti, mengenal, bahkan melihat jalan keluar tersebut Kita perlu hikmat Tuhan Pada saat kita terus takut akan Tuhan Maka hikmat akan terus saya dan saudara miliki Untuk kita menjalani sepanjang tahun ini Poin yang kedua yang perlu kita miliki Terbuka akan arahan Tuhan Saudara, sepanjang tahun ini Banyak hal-hal baru yang mungkin kita harus lalui Kalau kita punya Tuhan Maka Tuhan juga tadi dikatakan Akan memberikan jalan keluar Memberikan hikmat kepada saya dan saudara-saudara Teringkali masalahnya Hikmat tersebut memberikan kepada kita Pengetahuan atau pengertian Mengenai jalan keluar Yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita sebagai manusia Mungkin menurut kita Ah, gak mungkin deh kayaknya Tuhan Oh, saya takut mengambil arah jalan ke situ ya Tetapi, kalau Tuhan yang mengarahkan Mari kita terbuka Seringkali mungkin Tuhan berbicara Tahun ini adalah tahun terakhir kita kerja di Hongkong Wah, langsung takut Saya belum selesai bikin ini, bikin itu Berdoa dan berpuasa Kalau memang itu yang diarahkan Tuhan Saudara jangan takut Melangkah pulang Berarti Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik Di Indonesia nantinya Atau kemanapun itu Ya mungkin diantara kita ada yang diarahkan bekerja ke tempat lain Bindah ke tempat lain Atau memulai suatu bisnis Memulai sesuatu yang baru Jangan takut Kalau itu arah Tuhan Mari kita terbuka Jangan bebal Kalau Tuhan sudah bilang stop Stop lakukan Kalau Tuhan bilang lakukan Kita harus lakukan Jangan kita takut-takut melangkah Ya, tapi lakukan Maka kita akan melihat pada saat ini nanti Bahwa apa yang Tuhan katakan itu adalah Yang paling terbaik Untuk saya dan saudara-saudara Amsal 3 Ayat 5-6 berbunyi Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akwila dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu